Perhara di Gurung Gobi Jilid 30 Hahaha, kita bunuh pemuda ini. Ayo, lenyapkan dia. Cikuan terkejut. Apa itu, Suhu? Kau peternak kepiting? Haha, benar, Cikuan, tapi bukan sembarang kepiting. Itu adalah kepiting laut selatan yang beracun. Capitnya berbahaya, dapat dikendalikan seperti pasukan bila cambuku memberi aba-aba, tar dan cambuk yang kembali meledak dan bersuara. Nyaring akhirnya diikuti gerakan kepiting yang jumlahnya ribuan itu merayap turun. Mereka tahu-tahu sudah ada di dinding jurang dan rupanya bersembunyi di situ, menunggu perintah, bak pasukan perang yang siap tempur. Maka begitu cambuk menjeletar dan itulah tanda untuk maju maka ribuan binatang aneh ini menyerang dan karena cambuk meledak-ledak di atas kepala Penghou maka pemuda itulah yang menjadi sasaran. Ailih Penghou melengking mengeluarkan bentakan dasyat. Dulu dia sudah melihat pasukan kepiting ini ketika digiring di atas bukit. Itulah pertemuan pertamanya dengan susoknya ini. Maka ketika binatang itu menyerang dan dia yang dituju, bukan Cikuan atau yang lain maka Penghou marah mengibas mereka. Berseratusan kepiting terlempar dan porak-poranda. Mereka terbawa oleh angin pukulan Penghou ini dan berhamburan. Namun karena di situ banyak yang lain dan Cikuan maupun Suhaunya juga tak tinggal diam, Hwesyo dan muridnya ini membentak melepas pukulan maka Penghou menangkis dan harus memperhatikan guru dan murid ini. Des-des. Penghou terhuyung. Lawan sudah menerjang lagi dan Hwesyo itu tertawa bergelak. Bengkong berseru bahwa tenaga yang dimiliki Penghou adalah Sinkang Jileng Hwesyo. Cikuan terbelalak dan terkejut mendengar itu. Dan ketika pemuda itu bertanya bagaimana bisa begitu maka Hwesyo ini meledakan cambuknya, metu berkilat penuh benci. Kakek gurumu tak punya cinta kasih, Cikuan. Dia berat sebelah. Dia memberikan Sinkangnya sebelum mampus. Mati. Sukong sudah wafat? Benar, Cikuan, dan itu sejak Penghou menerima Sinkangnya. Penaga sakti kakek gurumu itulah yang kini ada di tubuh Penghou. Anak ini harus kita bunuh karena dia membuat geruku berat sebelah beres. Plak Penghou mengelak dan menahan pukulan, terdorong dan lawan terpental namun dari belakang Cikuan menghantam cepat. Anak ini licik dan memang curang. Pukulannya mengenai punggung Penghou. Dan ketika Penghou terhuyung dan melotot marah maka ribuan kepiting menerkam dan menggigit pemuda ini dari bawah. Penghou menendang dan membuat kepiting-kepiting itu menjelat. Pemuda ini gusar bukan main karena pengakuan itu membongkar rahasia. Kematian jileng harus dirahasiakan tapi kini Bengkong Hwesyo membukanya, tentu saja Penghou marah bukan main. Tapi karena ia menghadapi banyak lawan dan Bengkong sudah menyerangnya lagi, Cikuan juga menyusul dan beberapa kepiting mulai merayap dan menggigit kaki pemuda ini. Maka Penghou terdesak dan bingung. Dan Cikuan berseri-seri. Pemuda ini, seperti yang kita tahu adalah terheran-heran dan kaget sekali bagaimana Penghou mampu memiliki Hokte Sinkeng secepat itu. Diam-diam dia merasa iri dan cemas. Dia sendiri yang sudah mencuri Butek Sinkeng dan mempelajari ilmu itu baru setelah sekian tahun memiliki kepandayan tinggi. Tapi, begitu bertemu Penghou diakalah. Cikuan penasaran dan heran sekali. Tapi setelah gurunya memberi tahu dan Sinkeng yang dimiliki Penghou kiranya adalah Sinkeng Jileng Hwesyo, kakek gurunya maka tentu saja keheranannya lenyap dan sebagai gantinya adalah rasa iri dan marah yang besar. Pantas saja Penghou demikian liai, tak taunya kakek gurunya itu pilih kasih. Keparat. Dan ketika Cikuan melengking dan melepas satu pukulan Hokte Sinkeng, di sana gurunya juga membentak dan mendorong Taesan Apting dengan tenaga Hokte Sinkeng. Maka dari bawah dan kiri kanan Penghou menghadapi ribuan kepiting yang mulai merayap dan menggigiti tubuhnya. Desplaks. Penghou bergoyang dan digencet dua tenaga sakti dari muka belakang ini. Untuk sejenak dia tak menghiraukan kepiting-kepiting itu dan membiarkan saja mereka menyapit dan menggigit. Tapi ketika dua orang itu terbelalak karena kepiting tiba-tiba berjatuhan, Bengkong berseru heran maka Hwesyo itu meledakan cambuknya lagi dan menyuruh yang lain maju, diri sendiri menerjang lagi dan Cikuan juga terheran. Dia tak apa-apa. Kepitingmu berjatuhan. Benar, dan mereka mati sendiri, Cikuan. Penghou kebal racun. Dia, ah, ini bukan kekebalan dari Hokte Sinkeng. Anak itu memiliki sesuatu, siut dan sebatang golok yang menyambar dan tiba-tiba disambitkan Hwesyo itu mendadak tepat mengenai tengkuk Penghou, patah dan runtuh dan Hwesyo itu terbelalak. Penghou kebal racun di samping. Kebal pula terhadap senjata. Dan ketika Hwesyo itu kaget karena ini bukan karena Lokte Sinkeng, melainkan sesuatu yang lain maka Penghou sendiri tertegun dan tiba-tiba teringat. Yakni ketika dulu dia diusap Sian Ji Keng oleh kakek gurunya, usapan jari dewa yang membuat dia kebal dan kuat terhadap bacokan senjata tajam. Dan begitu dia ingat dan tak perlu takut lagi terhadap gigitan kepiting-kepiting beracun itu maka guru dan murid semakin membelalakan match lebar-lebar. Bengkong Hwesyo teringat kesaktian gurunya yang lain. Anak ini, dia, ah, dia mendapat usapan Sian Ji Keng. Tak salah. Itu kekebalan dari Sian Ji Keng. Keparat dan Bengkong yang menerjang dengan amat marah akhirnya menjadi semakin benci dan sakit hati kepada Penghou, merasa gurunya semakin tak adil. Dan kemarahan serta kebenciannya ini menular pada Ji Kuan. Pemuda itu terkejut dan membelalakan match mendengar kata-kata gurunya. Banyak amat Penghou mendapat warisan. Dan ketika Ji Kuan juga menjadi marah dan menerjang Penghou maka guru dan murid semakin beringas. Namun Penghou sekarang lebih tenang. Pemuda ini sudah tak takut lagi kepada kepiting-kepiting itu. Namun karena mereka mengganggu dan menghalang gerakannya, juga capitan itu membuat pakaiannya robek-robek. Maka Penghou yang sibuk menangkis sana-sini akhirnya membentak dan mendorongkan kedua lengan kedelapan penjuru. Des-des. Bengkong dan Cikuan terhuyung. Penghou mendapat kepercayaannya lagi namun cambuk menyambar. Kini ledakan bukan semata mengatur ribuan kepiting akan tetapi juga menyerang pemuda itu. Dan karena Penghou hanya memiliki ilmu yang itu-itu saja, Soan Hoan Chiang atau Ho Te Sien Keng maka lawan yang berkelebatan dengan Lui Tian Tujit dan Sambaran Tai San Apting atau Cui Pupokian membuat pemuda ini tak banyak berdaya untuk membalas. Pertandingan sudah berjalan 200 jurus dan Penghou mandi keringat. Cikuan juga mandi keringat namun dapat bergantian dengan gurunya. Diam-diam pemuda itu kagum karena Penghou yang menguasai benar Ho Te Sien Keng ternyata begitu luar biasa mempertahankan diri. Itu berkat tenaga sakti kakek gurunya itu. Dan karena ini membuat pemuda itu marah sementara kepiting mulai terinjak-injak. Beng-kong merasa sia-sia dengan pasukannya yang langka itu maka pertandingan berjalan terus dengan kedudukan tetap sama. Tak ada yang terdesak atau mendesak, kepiting mulai disuruh mundur. Keparat, bagaimana cara membunuh pemuda ini, Cikuan. Dia kuat benar. Hektometer, Cikuan mengingat-ingat. Agaknya bertempur sampai kehabisan tenaga, suhu. Kita serang dia ganti-berganti. Tapi aku mulai lelah. Aku juga, dia pun begitu. Sama. Terus saja serang sampai kita atau dia roboh. Namun terdengar bentakan. Dua sosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Liceng dan kakeknya muncul. Mereka itu telah menghajar anak buah Cikuan dan kini mencari-cari pemuda itu. Di dasar jurang mereka mendengar pertempuran ini. Maka ketika mereka masuk dan kehadiran ini membuat Beng-kong dan muridnya terkejut, si mutiara geledek losem menghembuskan asap tembakaunya. Maka barisan kepiting buyar dan porak-poranda, cucunya juga menendang dan membacok binatang-binatang itu. Penghou, jangan takut. Ada aku di sini. Kalau aku dan kakekku tak dapat membunuh orang-orang ini, biarlah aku dan kita semua mampus. Penghou terbelalak. Sesungguhnya dia gemas dan marah akan hasil pertandingan ini. Kalau saja lawan tidak memiliki Hok Teh Sin Kang dan mengisi ilmu silat mereka itu dengan tenaga mujijat ini belum tentu pertandingan itu berlangsung sengit. Tentu sejak tadi dia sudah merobohkan mereka. Namun karena Cik An dan burunya sama-sama memiliki Hok Teh Sin Kang dan justru pukulan itulah yang amat hebat. Kalau bukan karena warisan tenaga sakti Jileng Hwasio tak mungkin dia kuat bertahan maka Penghou diam-diam marah besar dan menahan-nahan kemarahannya itu. Dan kini Lui Cu Si Mutiara geledek muncul, bersama cucunya. Bagus, tapi lindungi aku saja dari serangan-serangan mereka yang curang, Licheng. Jangan sambut pukulan mereka ataupun menangkis. Benar, Mutiara geledek berseru. Kami tahu, Penghou, dan kami hanya akan melindungimu dari serangan curang saja. Wushah dan asap yang tebal menghembus ke depan tiba-tiba membuat Bengkong dan muridnya batuk-batuk. Hwasio. Itu melotot dan marah sekali. Dan ketika dia membentak siapa orang ini maka Cik An menjawab. Dia sute dari Kunlun Lojin, Mutiara geledek Losen. Mutiara geledek. Orang yang sudah menghilang 30 tahun itu? Benar, Suhu, karena itu hati-hati. Tidak terlalu berbahaya namun dapat mengganggu kita merobohkan Penghou. Keparat dan si Hwasio yang membentak dan menambah pukulannya akhirnya menyambar kakek itu dengan serangan langsung, dikelit tapi dikejar dan kakek ini terkejut. Dia di belakang Penghou, tapi saat itu Penghou menangkis pukulan Cik An. Dan karena dinding jurang sempit dan apa boleh buat harus menangkis maka kakek ini terjengkang dan untung bahwa Hwasio yang sudah mandi keringat itu tidak seberat pada pukulannya pertama. Beres. Kakek itu terguling-guling. Li Cheng berteriak tapi Seng kakek sudah meloncat bangun, wajahnya pucat. Tapi karena pukulan tak seberat biasanya dan kakek itu bernapas lega maka dia cepat berlindung di punggung Penghou ketika lawan mengejar dan mementaknya lagi, tak menghiraukan Cik An dan pemuda ini terkejut. Penghou jadi garang dan menghempaskannya dengan satu tangkisan kuat. Dan ketika pemuda itu terlempar dan bergulingan menjerit, memanggil Suhu-nya maka Bengkong melihat berkelebatnya bayangan-bayangan lain. Tiba-tiba saja akal liciknya timbul. Cik An, agaknya kita harus keluar saja dari sini. Jurang ini sempit. Cik An terkejut. Dia tak melihat bayangan-bayangan itu karena mereka kebetulan di belakangnya. Maka ketika gurunya melompat dan berjungkir balik, menjejakan tongkat beberapa kali ke atas maka Hwasio itu mendaki dan cepat sekali sudah tiba di bibir jurang. Suhu. Tawa mengejek terdengar. Bengkong menoleh dan bayangan di belakang pemuda itu sudah sampai. Mereka adalah Hwasio-Hwasio Gobi yang bukan lain adalah Ji Hwasio dan Suhtenya. Entah kenapa Bengkong tiba-tiba tak mau bertemu dengan mereka ini. Dan ketika Hwasio itu tertawa aneh dan Cik An terkejut mendengar bentakan, tengkutnya tahu-tahu. Disambar seseorang maka pemuda itu kaget melihat Ji Susioknya ada di situ. Sekarang kau tak mungkin mengelak. Hayo pulang dan pertanggung jawabkan perbuatanmu. Cik An kaget sekali. Dalam tangkisan Penghou yang terakhir ini dia merasa kiut-miut. Tulangnya seakan retak-retak dan dia menahan sakit, terbelalak melihat Suhaunya pergi sementara dia ditinggal seorang diri. Dan karena dia heran dan tak mengerti kenapa Suhaunya tiba-tiba melarikan diri, bukankah Penghou dapat mereka hadapi berdua maka datangnya Hwasio-Hwasio Gobi itu mengejutkannya tapi sekaligus menyadarkan dia bahwa Suhaunya takut perihal pembunuhan Ji Beng Hwasio itu. Cik An marah sekali dan mendelik. Tiba-tiba dia ingat kejadian lama. Dulu dia yang meninggalkan gurunya di jurang. Sementara sekarang gurunya yang meninggalkannya di jurang. Memang dia diajak tapi mana mungkin itu. Dia sedang terhempas oleh pukulan Penghou, kesakitan. Tapi karena dia bukan pemuda lemah dan perbuatan gurunya itu membuat dia marah sekali, kemarahan ini menimbulkan tenaga maka begitu tengkuknya disambar tiba-tiba dia dapat membalik dan, des, paman gurunya itu terhuyung, kena lambung. Omitohut, kau menambah dosa, Cik An. Bagus sekali. Namun pemuda ini bangkit dan berteriak keras. Dia merogoh sesuatu dari saku bajunya dan dua granat dilempar kuat. Penghou terkejut dan berseru keras, satu di antara dua granat itu disambar dan ditangkap. Dan karena granat yang lain meledak dan menggetarkan dinding jurang, semua tiarap oleh seruan Penghou. Maka Cik An melarikan diri dan mendaki jurang dengan cepat sekali, wajahnya pucat. Suhu, tunggu. Kita harus berdua menghadapi lawan. Penghou terbelalak dan mengebutkan kedua lengan bajunya. Tadi dia tak bergerak setelah Cik An terbanting, tangkisannya tadi amatlah kuat, juga karena dia melihat bayangan-bayangan Hoshio Gobi itu, para susyoknya. Maka ketika Cik An melarikan diri dan granat yang ditangkap dibuang menjauh, dia mengebut membuyarkan asap hitam. Maka dilihatnya pemuda itu mendaki jurang, cepat sekali. Cik An berhenti. Serahkan dulu Butek Chin Keng. Penghou tak mau berlama-lama lagi. Dia berkelebat dan berjungkir balik ke atas, bergerak dan menotol batu-batu di pinggiran jurang untuk kemudian berjungkir balik lagi ke atas, begitu seterusnya, cepat dan tentu saja mendahului Cik An yang payah gemetaran di sana. Dan ketika Penghou melompat dan berdiri di sini, menghadang maka Penghou tertegun karena di atas jurang Bengkong Hoshio bertanding hebat dengan seorang kakek gimbal-gimbal yang bukan lain susyoknya pertama, T.W. Ah Hoshio. Ah Penghou menjublak dan bengong di sini. Dia tak memperhatikan susyoknya Bengkong Hoshio lagi setelah Cik An melarikan diri. Butek Chin Keng itu lebih penting daripada yang lain. Bengkong Hoshio biarlah diurus nanti. Maka ketika dia mengejar tapi di atas terjadi pertandingan seru, T.W. Ah Shoshio nyayang. Gimbal-gimbal itu meledakan cambuk dan mainkan cambuk dengan ilmu silat aneh, meliuk dan menyambar-nyambar suhengnya agar tidak pergi melarikan diri maka Penghou yang tertegun di sini sejenak melupakan Cik An. T.W. Ah Hoshio, kakek gimbal-gimbal itu terkekeh-kekeh. Dia menghadapi Bengkong Hoshio dengan seru dan ganas sekali. Permainan cambuknya begitu luar biasa dan lawan dibuat sibuk. Bengkong memiliki Hokte Sin Keng namun Hoshio ini sudah kelelahan. Mengeroyok dan berhadapan dengan Penghou tadi membuat tenaganya habis. Maka ketika di bibir jurangnya disambut oleh tawa dan kekeh ini, mengenal sutenya yang hanya memiliki sebelah telinga maka Hoshio ini pucat dan matanya melotot karena ilmu cambuk. Yang aneh itu naik turun bagai ular memagut-magut. Haha, mengaku sudah. Ketemu juga orangnya. Bagus, sudah kuduga kau yang membunuh buruku, Suheng. Dan lihat aku membawa parasutku kemari. Sudah kudengar omonganmu dengan Cikuan tadi. Sudah kami ketahui siapa pembunuh keji itu. Bagus, kau pengkhianat dan manusia busuk. Kau tak segan membunuh paman gurumu sendiri agar mendapat warisan Lokte Sin Keng. Keparat, kau akan kubunuh dan lihat permainan cambuk dari guruku Ji Beng Hoshio ini, Tartar cambuk meledak dan menyambar muka lawan, ditampar namun melejit ke atas, turun dan tau-tau menggigit punggung. Dan ketika Beng Kong berteriak karena sutenya ini demikian liai, menangkis dan mementak mengeluarkan Hokte Sin. Kangnya maka TWA Hoshio menyambut tapi kakek ini terpelanting. Nyata bahwa Seng Suheng masih hebat, meskipun tenaganya terkuras habis. Namun kakek itu tidak berhenti di situ. Ia tertawa dan bergulingan meloncat bangun, menjeletarkan cambuk dan Beng Kong beringas mengeluarkan cambuknya pula. Dan ketika ia meledakan cambuk itu dan dua senjata ini bertemu di udara maka tenaga Beng Kong ternyata lebih kuat dan cambuk di tangan lawan membalik, nyaris menghajar mukanya sendiri tapi dengan lihai kakek ini melempar kepala ke belakang. Selanjutnya ia tertawa-tawa lagi menyerang Suhengnya itu, dari dalam jurang berlompatan bayangan-bayangan lain, mengepung. Dan ketika Luicu dan cucunya serta dua Hoshio Gobi berdiri di situ, Penghou menoleh maka dia kagetak. Melihat Cikuan, terlalu terpaku oleh pertandingan ini, terutama oleh kehadiran TWA Susyoknya itu. Ah, mana dia Penghou berkelebat? Hei, mana Cikuan, Liceng? Adakah kau lihat pemuda itu? Dia, dia tak ada di sini gadis itu terbelalak. Justeru aku heran kenapa kau bengong saja, Penghou? Siapakah kek gimbal-gimbal yang lihai itu? Dia TWA Susyoku, paman pertama, orang tertua dari Pahat Kua Hoshio murid Jibeng Susyokong yang terbunuh. Ah, bagaimana Cikuan menghilang dalam waktu sekejap ini dan Penghou yang bergerak dan turun gunung tiba-tiba mendengar seruan Jisusyoknya, paman guru kedua, yang menuding. Hei, itu dia, Penghou. Cikuan di sana. Ternyata pemuda itu berkelebat menuju semak di balik jurang. Tadi pemuda ini beringsut dan akan mundur ketika Penghou di atasnya. Gerakan Penghou lebih cepat dan lebih bebas. Maka ketika pemuda itu tertegun karena Penghou sudah menghadang di depan, menyerang dan merobohkan lawannya itu tak mungkin maka Cikuan mengeluh dan siap turun lagi. Tapi saat itu Penghou terbelalak oleh pertempuran di atas jurang. Cikuan sendiri juga terkejut dan heran akan lawan gurunya itu, diam-diam senang karena gurunya ternyata tak dapat pergi jauh. Rasakan, pikirnya. Berani benar kau meninggalkan aku. Tapi karena saat itu dia harus melarikan diri dan hadirnya orang-orang di bawah jurang membuat dia kecut, terutama. Lui cuci mutiara geledek itu maka Cikuan beringsut dan dengan berani namun amat hati-hati dia merayap kembali ke bawah. Namun Cikuan tidak sampai ke dasar jurang. Di tengah, di sebuah batu terjal ada jalanan setapak yang gersang. Jalanan ini terbuat dari air hujan dan lama-lama mengikis bagian dalam jurang. Ada sebuah lubang kecil pula di situ. Maka ketika Cikuan tiba di sini dan aman dari pandangan orang maka pemuda itu tertegun mengamati lubang ini. Lubang itu hanya sebesar kepalanya, tak mungkin masuk. Tapi karena keadaan memaksa dan Cikuan mengertakan gigi maka pemuda ini mengerahkan sinkangnya dan, krek-krek, semua tulang belulangnya tiba-tiba menjadi lembek. Dengan berani pemuda itu masuk, maksudnya hendak bersembunyi. Dan ketika ia lewat seperti ular, pundak dan pangkal lengan tiba-tiba menjadi seakan tak bertulang maka loloslah pemuda itu memasuki lubang kecil ini. Cikuan girang. Lubang itu ternyata terowongan kecil panjang. Dia masuk dan tak peduli apa-apa lagi. Dan karena pemuda ini memang memiliki beragam ilmu, mulai dari yang biasa sampai ke yang aneh-aneh maka ilmu melemaskan tulang yang membuat tubuhnya seakan tinggal otot dan daging itu membuatnya berhasil melewati terowongan. Orang tentu akan terbelalak dan takjub melihat perbuatan pemuda ini. Bayangkan, lubang sebesar kepala dapat dimasukinya. Dan ketika ia lolos dan sudah berada di balik jurang, keluar seperti kera ular menggeliat maka cepat saja pemuda ini menuju semak belukar tapi sial sekali Jihwasyo melihat bayangannya. Bukan main kagetnya penghau. Dia marah dan mementa dan sekali penghau membuang tubuh ia pun sudah terjun di balik jurang itu. Cikuan akan lenyap kalau tidak dipotong jalannya. Dan ketika pemuda ini meluncur bagai dibuang dari langit, Cikuan terkejut. Maka pemuda itu memaki namun cepat ia menuju semak belukar melarikan diri. Akan tetapi sebuah bayangan lain muncul. Tepat dia berada di mulut belukar itu tiba-tiba sebatang huncwe menyodok hidungnya. Luicu, kakek itu tahu-tahu juga melakukan hal yang sama seperti penghau, yakni membuang tubuh dari atas jurang untuk memotong jalan lari pemuda itu. Dan karena kakek ini tak dilihat Cikuan karena memang bergerak dari belakang, hanya penghau yang dilihat pemuda itu maka Cikuan kaget sekali dan marah bukan main. Jahanam kau plak. Huncwe ditangkis dan dicengkram. Kakek itu tergetar namun Cikuan tidak berhenti di sini. Ia masih mempunyai tenaga, biarpun telah bertanding habis-habisan dengan penghau. Maka ketika kakek itu tertegun melihat huncwe-nya rusak, hancur di cengkram Cikuan maka pemuda ini menggerakkan tangan kirinya dan Hokte Sien Keng menyambar pelipis kanan kakek itu. Awas! Yang berseru adalah penghau. Pemuda ini baru saja terjun dan tiba di situ dengan muka khawatir. Dia takut kehilangan lawan. Maka ketika tiba-tiba kakek itu menyerang Cikuan tapi kini dibalas dan dihantam Hokte Sien Keng, betapapun pukulan itu amatlah berbahaya. Maka si kakek terkejut dan berusaha mengelak namun tak keburu, terpaksa menangkis. Des! Kakek ini terjengkang. Lui Kang, tenaga geledek, telah dikerahkan namun tetap saja bukan lawan Hokte Sien Keng itu. Pukulan penakluk dunia ini benar-benar hebat dan bukan lawannya. Maka ketika kakek itu terjengkang dan terlempar bergulingan, Cikuan tetap masih berbahaya baginya maka kakek itu melontakkan darah tapi untung penghau sudah di situ, menyambar dan memaki Cikuan. Keparat kau! Cikuan marah dan menggigit bibir. Sekarang ia dipotong lawan dan tak dapat lagi menuju semak belukar itu. Ini gara-gara kakek itu. Maka membalik dan menangkis pukulan penghau ia pun membentak. Kaulah yang keparat, Des dan Cikuan yang terlempar dan ganti terjengkang bergulingan akhirnya mengeluh karena tak kuat menghadapi penghau. Penaga yang dimiliki penghau adalah Sien Kang Ji Leng Hwa Sio, tentu saja kuatnya bukan main. Dan ketika ia meloncat bangun namun penghau mengejarnya, apa boleh buat ia bergulingan lagi dan melawan sebisanya? Maka Cikuan menangis dan penghau tertegun. Kau, kau tak tahu persahabatan. Kau pemuda busuk. Bunuh dan biarkan yang lebih berdosa menyelamatkan dirinya, penghau. Kau tak adil dan selalu mendesak-desaku. Apa maksudmu penghau tertegun? Kau bicara tentang apa, Cikuan? Tak tahukah bahwa dosamu sudah terlalu menumpuk? Bagus, memangnya aku saja. Butakah matu dan hatimu? Suhuku lebih cahat, penghau. Tapi kau mendesak dan selalu mengejar-ngejar aku. Kau malah membebaskannya. Hektometer, ia di atas dihadapi para susiok yang akan membekuknya. Gurumu sudah kehabisan, tenaga. Kau tak pernah mau menyerahkan butek cinkeng, Cikuan. Kau mengangkangi dan mencuri kitab itu. Kau mempelajari dan lalu menyebar kejahatan. Guruku lebih cahat. Ia membunuh susiokong dan mengkhianati gobi. Aku hanya mencuri kitab. Urusan itu dapat diadili nanti. Sekarang serahkan kitab dan menyerahlah baik-baik, atau kau roboh dan luka oleh pukulanku. Des Cikuan terlempar dan bergulingan lagi, mengeluh tapi diam-diam otaknya yang licik mendekati Lui Chulo Sen. Kakek Kunlun itu terbatuk-batuk di sana dan bersilah, memejamkan mata. Mutiara geledek ini terluka oleh pukulannya Ho Te Sien Kang tadi. Maka ketika ia terlempar dan secara cerdik bergulingan ke sini, mengeluh maka Cikuan yang beratak curang itu tiba-tiba membentak dan meloncat bangun sudah menyambar tengkuk kakek itu, yang sedang memulihkan diri. Berhenti, atau kakek ini kubunuh. Penghou terkejut. Ia tak menyangka bahwa Cikuan selicit itu. Orang yang sedang bersilah pun disambar. Dan ketika ia tertegun dan berhenti menyerang, otomatis membelalakan mata maka Cikuan sudah mencengkeram ubun-ubun kakek itu dengan tawa bergelak. Haha, ada dua pilihan untukmu, Penghou. Membebaskan aku masalah kitab atau membiarkan aku pergi dari sini. Jahanam kau Penghou membentak, melompat maju. Lepaskan kakek itu, Cikuan. Dan hadapi aku secara jantan. Haha, tak usah berlagak ksatria. Ada dua pilihan untukmu, Penghou. Membebaskan aku masalah kitab atau membiarkan aku pergi. Butek Chin Keng tak boleh kau bawa. Kau pun tak boleh pergi. Kalau begitu kakek ini mampu skrek. Cengkeraman diperat, Penghou terkejut dan saat itu terdengar jeritan liceng. Gadis ini berteriak melihat kakeknya di sandera. Dan ketika ia meloncat dan terjun dari atas, menyerang Cikuan. Maka pemuda itu berkelit dan tubuh si kakek diangkat menerima tendangan itu. Des. Liceng menjerit dan terpelanting. Dengan keji Cikuan menyodorkan kakek itu menerima tendangan. Telak sekali tendangan ini mengenai dada luicu. Dan ketika kakek itu terbatuk dan melontakan darah, luka yang satu belum sembuh ditambah oleh luka bekas tendangan itu. Maka kakek ini membuka matu dan cucunya bergulingan meloncat bangun. Kau kau keji. Kau jahannam keparat. Haha, majulah. Tendanglah lagi. Biar si tua bangka ini merasakan nikmatnya dibunuh cucu sendiri. Haha. Liceng menulik. Ia marah dan kaget sekali oleh kelicikan lawannya ini. Tapi ketika ia hendak maju namun Penghou menyambar lengannya maka dari atas meluncur lagi sesosok bayangan besar, bayangan yang rupanya melempar tubuh dan membuang diri dari situ. Bagus, kita tukar nyawa itu, Cikuan. Kita minta kebebasan dengan nyawa si tua bangka luicu itu. Kiranya Bengkong Hwasio membuang tubuh menuju tempat Cikuan. Dia berhasil mendorong sutenya sampai terlempar bergulingan namun saat itu dari bawah gunung terdengar suara gemuruh. Ribuan orang, para. Tosu dan Hwasio berdatangan ke atas. Bengkong terkejut dan membelalakan matu dan tampaklah bayangan-bayangan berkelebat. Satu demi satu tokoh-tokoh yang dikenal memuncul, mereka orang-orang Hoasan dan Hengsan, juga Butong dan Kunlun di mana mereka ini menjadi jajahan Cikuan. Dan karena Hwasio itu juga pernah menyakiti orang-orang ini dan dari bawah berteriak tujuh bayangan, Kwe Ibo dan teman-temannya berturut-turut muncul. Maka mereka itu pun berkelebat ke arah Cikuan dengan muka pucat. Di bawah gunung mereka dicegat dan dihadang ribuan orang-orang yang marah itu. Cikuan, celaka. Kita dikepung. Orang-orang Hengsan dan Hoasan muncul. Mereka menagih jiwa. Juga orang-orang Kunlun dan Butong, termasuk dari Gobi. Celaka, kita tak dapat. Melarikan diri, Cikuan. Heksi Hwa terkepung. Cikuan berubah. Pada mulanya dia merasa girang dapat menangkap kakek Lihei itu. Dia dapat memaksa penghau untuk mundur. Tapi ketika berturut-turut gurunya dan tujuh siluman langit itu muncul, mereka berdatangan setelah tadi meninggalkannya sendirian. Maka Cikuan tiba-tiba menjadi marah namun pemuda yang cerdik ini tidak menunjukkan kemarahan itu kepada gurunya ataupun tujuh siluman langit. Cikuan terbelalak dan memandang ke bawah dan suara gemuruh itu kini terdengar. Bagai semut ribuan orang mendaki puncak. Mereka bersorak-sorak dan berteriak riuh, namanya disebut-sebut. Dan ketika berturut-turut bayangan tokoh-tokoh muncul, yakni mereka dari Hoasan dan Hengsan serta Kunlun dan lain-lain. Maka Cikuan tiba-tiba tertawa bergelak dan ketika semua heran mendadak ia merampas cambuk di Bengkong Hoesyo dan sekali berseru keras ia menyabet ke arah Penghou yang berdiri di sebelah liceng. Mampus kau. Penghou terkejut. Ia mengelak dan otomatis mundur, penjagaan terhadap liceng kosong. Dan ketika cambuk meledak dan berputar arah maka saat itulah liceng disambar karena sesungguhnya gadis inilah yang dituju Cikuan. Airi ih. Terlambat bagi semuanya menolong gadis itu. Penghou yang tidak menyangka dan menjauhkan diri terkejut sekali. Tadinya di akhiran dan bersiap-siap menerima serangan. Di pikirnya Cikuan berlaku nekat dan akan mengadu jiwa. Tapi begitu liceng disambar dan gadis itu kini melayang di belit cambuk, Cikuan sudah melempar si kakek Luicu kepada gurunya maka Bengkong yang semula terkejut dan marah dirampas cambuknya tiba-tiba tertawa bergelak. Gadis baju merah itu sudah di tangan muridnya. Haha, dua tawanan di tangan kami, Penghou, semakin kuat. Siapa menyerang gadis ini kubunuh? Penghou kaget bukan main. Saat itu bayangan tokoh-tokoh sudah tiba. Tepat sekali perbuatan pemuda itu. Dan ketika Penghou mendelik saking marahnya, Kweibo dan lain-lain terkekeh maka mereka itu berlompatan mengelilingi Cikuan. Kweibo meledakan rambut. Bagus, hei hei. Bagus sekali, Cikuan. Orang paling menentukan di sini adalah Penghou. Suruh dia membebaskan kita atau dua orang ini mampus. Hektometer, Cikuan tersenyum, keji. Kau benar kweibo. Yang menentukan di sini adalah Penghou. Kalau dia mau membantu kita tentu bisa, tapi kalau tidak maka kekasihnya ini kubunuh. Haha dan menghadapi pemuda itu tak menghiraukan sorak-sorai yang kian mendekat Cikuan berkata, Penghou, tak ada pilihan lain. Permintaanku sekarang bertambah. Suruh semuanya minggir dan biarkan kami bebas. Penghou merah padam. Betapa keji dan liciknya Cikuan semakin bertambah saja. Dia marah bukan main. Tapi ketika dia belum menjawab maka bayangan para tokoh itu berkelebatan, membentak. Cikuan, kekejaman dan kesewenang-wenanganmu sudah cukup. Kami dari Butong dan Hongtong ingin membebaskan diri dan bersatu padu menangkapmu. Menyerahlah dan biarkan kami adili atau kau mampus di bawah ribuan orang. Haha, kau bong benghos yang jangan banyak mulut. Kalau tidak karena Penghou tak mungkin kalian dapat datang ke sini. Enyahlah, aku tak bicara denganmu. Omitohut Hwasyo pendek gendut itu menyodokan Toya. Kau selamanya sombong dan pengah, Cikuan. Kalau hari ini kau tak mampus biarlah pin ceng yang mati warak. Toya menyambar namun dikelit Cikuan, membalik namun pemuda itu sudah menggerakkan kaki. Dan ketika Toya mencelak dan Hwasyo itu terhuyung maka Cikuan mengejek. Lihat, kepandainmu masih jauh di bawahku. Kalau kau macam-macam kau bakal ke akhirat, bong benghos yang minggir dan jangan petingkah. Hwasyo itu pucat. Segeberakan saja dibuat terhuyung sudah menunjukkan tingkatnya di bawah Cikuan. Namun karena di situ ada teman-temannya dan dua belas Hwasyo dan Tosu Maju serentak, masing-masing menggetarkan senjata maka Hwasyo itu maju lagi dan Cikuan mengerutkan kening, melirik pada tujuh siluman langit dan gurunya. Kalian jaga diriku, aku masih ingin bicara dengan penghau. Kalau ada yang maju bunuh saja. Kwe ibo terkekeh. Ribuan orang akhirnya sudah mendaki dan puncak heksi Hwa penuh orang. Cercahan dan mentakan menggetarkan. Bukit. Diam-diam Cikuan gentar. Tapi menekan tengkuk licheng dan gurunya di sana mencengkeram upun-ubun lui cuci mutiara geledek. Maka penghau tiba-tiba maju ke depan menyuruh para tokoh itu mundur. Cui lo ciam pual, harap mundur. Biarkan pemuda ini berbicara denganku. Bagus, Cikuan tertawa. Kau benar, penghau. Tak ada banyak waktu lagi bagiku. Ku ulangi permintaanku kalau ingin kakek dan kekasihmu ini selamat. Biarkan kami pergi dan semuanya selesai sampai di sini. Penghau menggigil, menuding. Kau-kau. Licik, Cikuan. Kau curang. Urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan mereka karena aku hanya minta kau mengembalikan butek cinkeng. Kau tak selayaknya membawa-bawa orang lain. Haha, kitab ini kah Cikuan tiba-tiba mengangkat sebuah kitab merah, tebal. Ini adalah butek cinkeng curian pula, penghau. Ji Leng Hwasio mendapatkannya dari orang lain. Kalau kini kau mengejar-ngejar kitab ini dan mempermasalahkan butek cinkeng maka sesungguhnya kau keliru. Kitab ini tak bertuan, bukan milik Gobi. Kalau kau berkeras meminta kitab ini maka sesungguhnya yang lain berhak pula. Hei Cikuan tiba-tiba berseru dan memandang bawah bukit, ribuan orang sudah muncul di situ. Apa yang kalian kehendaki, tikus-tikus busuk? Apakah kalian pun ingin mempelajari butek cinkeng? Kalau kalian mau membiarkan aku pergi dan kitab ini kuserahkan kalian maka penghau tak usah mengejar-ngejar aku lagi masalah kitab. Haha! Semua geger. Para Tosu dan Hwasio serta orang-orang lain yang tadi bersorak dan berteriak-teriak mengancam Cikuan mendadak sirap. Sedetik mereka terbelalak memandang kitab merah tebal itu. Itulah butek cinkeng. Itulah kitab yang membuat pemuda itu hebat. Dan karena siapapun pasti terguncang dan berubah pikiran melihat ini, siapa tak akan tergiru oleh kitab luar biasa itu maka mendadak ribuan orang itu mengangkat tangan mereka. Serahkan padaku, serahkan padaku. Penghau ucap. Ia melihat betapa Cikuan mempengaruhi orang-orang itu dengan kitab butek cinkeng. Imbalannya hanya satu, bebas. Dan ketika mereka juga mulai bersorak dan menyebab memberi jalan, tokoh-tokoh bu, tong dan hong tong serta yang lain juga menyebab tapi memandang lekat-lekat kitab di tangan pemuda itu maka penghau tak dapat menahan diri dan membentak. Tidak, tidak boleh. Kitab ini milik Suhuku Jileng Hwasio, milik Gobi. Siapapun tak boleh memiliki karena itu bukan milik kalian. Cikuan bohong dengan mengatakan yang tidak-tidak. Harap kalian jangan terpengaruh dan ingat bahwa kalian dan partai kalian telah dinjak-injak pemuda ini. Hebat kata-kata penghau. Semua yang tadi bersinar dan penuh gairah memandang kitab itu mendadak mengerutkan keningnya kembali. Mereka teringat betapa Cikuan menginjak-injak mereka, betapa ketua dan tokoh-tokoh mereka banyak yang dibunuh mereka ini. Tapi ketika mereka tertegun dan berubah pikiran sekonyong-konyong Cikuan tertawa bergelak. Menggetarkan bukit, suaranya kuat berpengaruh ketika menangkis pula. Hei, semua itu tipu musliat penghau, saudara-saudara. Jangan kena pengaruh. Kitab ini akan ku berikan kepada kalian sebagai penebus dosaku. Gobi tak berhak karena Butek Chin Keng sesungguhnya kitab tak bertuan. Tanyalah guruku Bengkong Hwasio ini. Tanya apakah benar mendiang Jileng Hwasio bukan pencuri. Hebat kata-kata itu. Penghau sampai tersenta dan mundur dengan muka berubah-ubah. Terang-terangan Cikuan memaki kakek gurunya sendiri sebagai pencuri. Dan ketika Bengkong mengangguk dan tertawa dingin, apa yang dikata Hwasio ini bagai halilintar di siang bolong maka tenang saja Hwasio itu bicara. Benar, apa yang dikata muridku benar, saudara-saudara. Guruku Jileng Hwasio itu pencuri. Aku tak tahu dari mana dia mendapatkan karena sesungguhnya di gedung perpustakaan Gobi tak terdapat kitab ini. Tanya saja kepada tiga suteku itu, atau murid-murid Gobi yang lain. Geraman dan bentakan terdengar. Jih Hwasio, yang melihat betapa bekas suheng ini dapat berlaku sedemikian keji tiba-tiba tak dapat menahan diri. Dia juga sudah di situ dan mengepung. Anak-anak murid Gobi di bawah terkejut dan bersuara mendengung. Mereka juga tiba-tiba bingung karena sesungguhnya di ruang perpustakaan tak terdapat kitab itu. Aneh juga kalau sesepuh mereka mendapatkan butek cinkeng. Namun ketika mereka saling pandang dan ragu satu sama lain, Jih Hwasio melompat dan menusukan senjatanya maka. Toya kuningan itu bergetar menyambar bengkong. Hektometer bengkong tertawa dan tidak berkelit. Dia justru menggerakkan tangan kiri menampar senjata itu. Dan ketika terdengar suara peletak dan Toya menjadi dua, patahannya membalik dan menyambar Hwasio itu sendiri. Maka Jih Hwasio berteriak tapi secepat kilat Penghou menendang batu menghantam patahan Toya ini. Tak! Batu dan Toya sama-sama wancur. Jih Hwasio pucat dan bengkong tertegun. Penghou benar-benar pemuda sakti, bekas murid keponakan itu hebat sekali. Dan ketika Jih Hwasio mundur dan berapi-api memandang bekas Seng Suheng, Kwe Ibo terkekeh dan berjebi mengejek. Maka dia berseru agar siapa yang ingin maju boleh menyambut Giam Loong. Tapi Penghou membentak bekas Susyok itu. Susyok, kau keji. Kau tak berperasaan. Kau menghina dan menjelek-jelekan guru sendiri. Kau manusia tak tahu budi. Haha, kau marah, tak aneh. Kau sudah mendapatkan segala galanya dari guruku, Penghou. Hok Teh Sin Kang dan Sian Ji Kang. Tak usah banyak mulut kalau tak puas. Maju dan kami akan melawanmu mati-matian atau kau bebaskan kami dan Butek Chin Kang kembali. Tidak suara gemuruh tiba-tiba meledak. Butek Chin Kang bukan milik siapa-siapa, Bengkong Hwasio. Kitab itu tak bertuan. Kalian pergilah dan jangan hiraukan Penghou asal serahkan kitab itu kepada kami. Haha, bagus Cikuan tiba-tiba tertawa girang, berseru nyaring. Kalian berani menghadapi pemuda itu kalau dia bersikeras? Baik, aku berjanji kepada kalian untuk memberikan kitab ini, saudara-saudara. Aku sudah menikmati kitab ini dan boleh kalian pelajari. Aku sudah bosan. Hadapi pemuda itu dan lindungi aku agar pergi dengan bebas. Semua bergerak. Para tokoh persilatan, yang tadi mengepung dan memusuhi Cikuan mendadak berbalik dan mengepung Penghou. Mereka tiba-tiba sudah berkelebatan dan tidak membiarkan pemuda itu menyerang Cikuan. Dan ketika Penghou terbelalak sementara Cikuan tertawa bergelak, itulah kesempatan baginya untuk kabur. Maka pemuda itu berseru dan melempar Butek Chin Keng, jauh tinggi ke udara dan ribuan orang berteriak ketika melihat kitab itu melayang turun, jatuh. Itu punyaku tidak? Punyaku. Dan ketika para tokoh bergerak dan Cikuan sendiri sudah melompat dan lari turun gunung, semua menyebab memberi jalan. Maka Penghou marah besar karena terkepung di tengah-tengah. Ribuan orang itu berlompatan dan berebut menangkap kitab. Cikuan, kau jahannam keparat. Ada dua kebingungan yang melanda Penghou. Pertama adalah mengejar pemuda itu atau kedua menyambar kitab dulu. Semuanya sama penting. Tapi karena kitab dirasa penting dan titah mendiang Jileng Hwasio adalah segala galanya maka Penghou bergerak dan berkelebat menyambar kitab itu, mendorong. Dan mengibas semua penghalang yang juga berlompatan ke atas. Minggir. Para ketua dan wakil partai terpental. Mereka juga berebut kitab di saat Penghou melompat. Dan karena begitu banyak tangan yang berebut sementara Penghou tadi di tengah-tengah, pemuda ini dihalang demikian banyak orang. Maka kitab probek oleh tangan yang lain ketika Penghou ikut menyambar. Brad Brad. Penghou marah sekali. Kitab pusaka itu, yang seru diperebutkan orang tiba-tiba probek tak keruan. Dia mendapatkan separohnya sementara yang separoh lagi digenggam tokoh Hoasan dan Hong Tong, juga Butong dan Heng San. Dan karena mereka itu berebut dan dorong-mendorong terjadi dengan sengit. Maka kitab di tangan empat orang ketua itu robek dan berhamburan menjadi serpihan-serpihan panjang kecil. Keparat, pemuda ini mendapat lebih banyak. Serang dia. Penghou terbelalak. Para ketua dan wakil ketua tiba-tiba mengangkat senjata. Mereka membalik dan menghantamnya dari segala penjuru. Butek Chin kengrobek-robek, kecuali yang separoh di tangan pemuda itu. Dan ketika golok dan tombak serta pedang mendesing dari atas bawah, juga kiri-kanan maka penghou mengeluarkan bentakan dasyat di mana suaranya itu tiba-tiba menahan semua senjata seperti serangkum angin puyuh menghantam tembok baja. Airi ih. Semua terlempar dan terpelanting. Mereka tersentak oleh suara dasyat ini dan tangan yang terangkat tiba-tiba tak dapat turun. Tangan itu serentak kaku, pekihkan penghou bagai setrum dasyat yang menyengat sekejap. Dan begitu pemuda itu bergerak dan semua terjengkang ke kiri-kanan, berteriak, maka penghou menyambar serpihan butek Chin keng itu namun para tokoh dan wakilnya yang sudah sadar kembali membentak dan menyerang lagi. Jangan biarkan ia memungut kitab. Serang. Robohkan anak muda ini. Penghou marah bukan main. Ia baru sebagian saja menyambar serpihan itu ketika semua bergerak dan menyerangnya. Hujan senjata menyambar dari kiri-kanan. Dan ketika penghou membalik dan mengibaskan kedua tangannya, berjongkok dan melepas hokte. Sin keng maka semua menjerit karena terlempar dan terbanting bagai diseruduk gajah. Beres. Namun orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah kesurupan. Kehebatan butek Chin keng membuat mereka macu gelap. Mereka bangkit dan menyerang lagi. Dan karena yang di belakang amatlah banyak dan tak mungkin penghou menghadapi ribuan orang, sementara chikan lolos dan lari turun gunung maka pemuda ini menyimpan kitab yang separoh dan apa boleh buat serpihan yang lain dibiarkan lepas lagi untuk menyambut serangan. Dan demikian banyak orang itu, penghou marah dan kecewa bahwa para tokoh persilatan ini tak malu-malu lagi menunjukkan wataknya yang buruk. Mereka seperti anjing-anjing liar berebut tulang. Dan ketika pemuda itu mendorong dan melepas hok te sin keng, kembali sekian tubuh mencelat dan terlempar bagai layang-layang putus maka bong beng ha siang, tokoh butong tiba-tiba menubruknya dari belakang dan mencengkeram kitab di dalam saku bajunya itu. Anak muda, serahkan kitab itu, Gobi tak berhak. Penghou terkejut. Ia dicengkeram dan kitab direbut. Kejadian berlangsung demikian cepat. Dan ketika yang lain bersorak dan maju lagi, yang terbanting tentu saja mengeluh dan bergulingan di sana maka hwasyo itu sudah mencabut sisa kitab dan hendak melepaskan diri. Namun penghou menampar pundak hwasyo ini. Dia marah sekali dan hampir menampar kepala tapi tak jadi. Kalau itu dilakukan tentu maut bagian tokoh butong ini. Dan ketika hwasyo itu terjengkang namun kitab tetap di tangan, direbut namun robek lagi maka hwasyo itu melempar sisa kitab ke tengah bentakan dan serbuan orang lain. Brad Brad. Penghou mengusar bukan kepalang. Sekarang butek cinkeng sudah tak berwujud namun hebatnya orang-orang itu masih tetap berebut. Bagi mereka, selembar saja sudah cukup berharga. Maka ketika mereka bersorak dan riu menyambar, ada yang dapat satu atau dua cabikan maka hwasyo butong itu bergulingan menjauhkan diri dengan tawa puas. Butong dan Gobi memang sama-sama penganut Buddha. Mereka adalah para hwasyo sealiran. Tapi karena sejak Gobi mendapatkan butek cinkeng pamor butong menjadi kalah, diam-diam merasa iri dan dengki melanda tokoh-tokohnya maka bong beng hwasyo yang itu, yang puas merebut dan mencabi kitab. Akhirnya tertawa menjauhkan diri namun tiba-tiba dia mengeluh nerasa pundaknya sakit, memandang dan ternyata pundaknya sengkleh. Tamparan penghou tak dikiranya membuat patah, tak disadari dan baru sekarang dia sadar. Dan ketika penghou gusar karena butek cinkeng tak mampu diselamatkannya lagi, kitab itu robek menjadi puluhan atau ratusan kertas kecil. Maka penghou melompat dan sekali dia memekik menggetarkan gunung maka pikirannya teringat Cikoan. Ribuan orang itu bergerak dan serang menyerang sendiri untuk mendapatkan sisa-sisa tak berarti. Cikoan, kau jaihanam keparat. Penghou terbang turun gunung. Ia sudah tak memperdulikan lagi keadaan kitab karena gagal. Kitab itu sudah hancur dan rusak di tangan sekian banyak orang. Biang. Keladinya lah yang harus ditangkap. Cikoan itulah yang harus bertanggung jawab. Dan karena dia sudah lolos dari kepungan karena orang-orang itu hanya mengincar butek cinkeng, tipu daya Cikoan benar-benar keji maka penghou berkeretukan giginya untuk membunuh. Pemuda ini tak ingat lagi segala petuah dan nasihat. Ia begitu marahnya kepada Cikoan yang berani mempermainkannya. Tapi ketika ia tiba di bawah dan khawatir kehilangan lawan, Cikoan telah lebih dulu pergi ternyata ada bentakan dan pertempuran di situ. Cikoan bertanding hebat melawan gurunya. Apa yang terjadi? Penghou tertegun. Cikoan, pemuda yang membuat kemarahannya terbakar hebat itu kini membentak dan memaki gurunya dengan amat berang. Bengkong, yang berkaki. Buntung dan memanggul tawanan itu sekarang sudah melempar Luicu dan menghadapi pukulan Cikoan yang bertubi-tubi. Sebuah dari mata pemuda itu pecah. Dan ketika Penghou terkejut dan bersembunyi di balik pohon, ia khawatir dikeroyok dan dicurangi lagi mendengar geraman dan bentakan Cikoan. Keparat, tua bangka tak tahu malu. Berani kau menyerang aku secara curang, suhu. Ku bunuh kau dan jangan kira aku bohong. Bengkong Hwesyo yang terkekeh itu mengelak. Dia maju mundur dengan kakinya yang lincah dan menangkis serta membalas. Coa Ong dan kawan-kawan merintih. Tujuh siluman langit itu tampak menggeliat dan masing-masing mendekap dada, mendelik pada Hwesyo itu. Dan ketika si Hwesyo terkekeh dan tertawa bergelap maka Hwesyo itu berseru. Kau atau aku memang harus mati di sini. Kau boleh mengelabui orang lain tapi bukan Pin Cheng, Cikoan. Serahkan Butek Chin Keng yang asli atau kau mampus warplaks. Pukulan Cikoan ditangkis dan dua orang itu sama terpental. Penghou tertegun dan membelalakan matu karena pembicaraan ini menyangkut kitab. Kiranya Cikoan melempar yang palsu. Dan ketika Penghou bersinar dan bangkit semangatnya untuk mendengar pembicaraan itu, siapa tahu usahanya masih ada harapan maka Cikoan membentak dan memaki gurunya itu. Kau tua bangka keparat. Kau selamanya mengukur orang lain seperti dirimu sendiri. Bedebah, kitab yang kubuang adalah yang asli, suhu. Aku tak memiliki yang lain lagi kecuali itu. Kau boleh tidak percaya. Haha, Pin Cheng bukan orang bodoh. Mulut dan hatimu bicara lain, Cikoan. Serahkan kitab atau Penghou datang merobohkanmu. Desplak dan pukulan serta tangkisan yang bertemu untuk kesekian kalinya lagi membuat mereka sama-sama terpental dan Penghou melihat betapa Cikoan terdesak. Li Cheng, gadis baju merah itu masih dipondongnya. Cikoan sama sekali belum melepas gadis ini. Dan ketika Penghou menjadi khawatir sekaligus bingung dan kaget oleh pembicaraan itu, guru dan murid ini bertanding lagi maka Cikoan memaki-maki gurunya dan tiba-tiba merogoh granat hitam untuk disambitkan kepada gurunya. Dalam keadaan seperti itu Cikoan marah sekali. Ia memaki dan mengutuk gurunya ini panjang lebar sambil terus menyerang. Metukirinya buta, sama seperti gurunya. Entah bagaimana terjadinya hal itu Penghou tak tahu, yang dilihat adalah guru dan murid yang sudah bertempur hebat ini. Dan ketika Cikoan mengambil granat namun Sang Guru tahu, terbahak dan mengambil sesuatu pula mendadak khawatir itu mendahului dan sudah melempar sebuah benda hitam kecil panjang menyambar tangan pemuda itu. Wut! Cikoan terkejut. Ia berteriak dan melempar tubuh ke kiri, begitu kaget hingga liceng terlepas. Namun karena ia juga melontar granat itu sambil bergulingan di bawah maka Bengkong ganti melempar tubuh dan memaki serta mengutuk. Dar! Benda itu meledak tapi terdengar jerit di sana. Bukan Cikoan atau Bengkong melainkan Jinmo, hantu bambu itu. Karena begitu benda hitam kecil itu menyambar dan luput mengenai Cikoan, sebaliknya granat tak mengenai Bengkong pula maka Jinmo yang meringkuk dan menggeliat sambil merintih-rintih digegit benda kecil panjang itu. Ular tiga warna, hitam kuning dan merah ternyata jatuh di tubuh kakek iblis ini. Ular itu sedianya dilempar untuk menggigit Cikoan namun Cikoan waspada, melihat lebih dulu dan terkejut bukan main melihat gurunya mengeluarkan ular itu. Itulah ular yang dulu membunuh Jibeng Hwesio, paman kakek gurunya. Maka begitu dia membanting tubuh menghindar dan ular menyambar Jinmo, menggigit dan langsung membuat kakek itu menjerit maka Jinmo meronta dan mendelik dengan metus besar kelereng. Kakek itu kaget bukan main dan tahu ancaman bahaya. Tak ada obat penawar. Dan ketika ia melotot dan hendak mencengkeram, ular melejit dan lari ke semak-semak maka kakek itu roboh dan sebelum kepalanya terantuk tanah nyawanya sudah melayang lebih dulu. Tubuh dan wajah itu hitam gosong. Kau manusia kejicikoan membentak, menggigil meloncat bangun. Kau masih menyimpan juga ular itu, suhu. Untung tidak kena dan sekarang apa yang kau andalkan? Haha, cambuku kakek itu terbahak, meloncat bangun pula dan mencabut pecutnya, cambuk cadangan. Masih ada ini di tanganku, cikoan. Aku akan membunuhmu dan kau atau aku mampus. Cikoan mengelak dan membentak marah. Ia tak menyangka gurunya menyimpan ular berbisa itu dan diam-diam keringat dingin mengucur keluar. Untung ia cepat mengelak. Kalau tidak, ah! Dan cikoan yang marah menerjang lagi akhirnya merasa lebih bebas setelah liceng dilempar. Ia tak ingat lagi gadis itu karena seluruh kemarahan ditumpahkan di sini. Mereka segera bertanding lagi dengan sengit. Tapi ketika bengkong meledak-ledakan cambuknya dan berlompatan serta menjauh, bayangan mereka segera berkelebatan keliling-mengelilingi maka tak terasa tempat pertandingan sudah berada di tanah lapang dan di situ bunyi mendesis atau keritikan aneh terdengar. Ribuan kepiting muncul. Hektometer cikoan teringat kepandayan gurunya yang aneh ini, mengejek. Kau boleh suruh kepiting-kepiting busuk itu menyerangku, suhu. Tapi jangan harap kau mampu. Haha, pin ceng akan mencoba. Kalau tidak mampukah sungguh beruntung, tardan. Cambuk yang meledak memberi aba-aba akhirnya melakukan gerak aneh dari atas ke bawah, meliup dan menyambar kepala cikoan tapi ketika dikelit melejit ke kiri, cepat luar biasa dan tau-tau pangkal lengan pemuda itu terbelit. Dan ketika hosyo ini menarik dan tertawa bergelak maka cikoan terlempar ke arah ribuan kepiting itu. Haha. Namun cikoan melepas ikat pinggangnya. Dengan seruan keras dan gerakan luar biasa sabuk tiba-tiba menjadi kaku bagaikan baja, menahan pemuda itu ketika turun ke tanah dan cikoan berjungkir balik melempar tubuh kembali ke atas menjauhi ribuan kepiting itu, tongkat aneh itulah yang menolongnya. Dan ketika ia sudah kembali berhadapan dan gurunya terbelalak, kini pemuda itu memiliki senjata yang aneh pula maka ikat pinggang itu. Mendesing dan menyambar gurunya bagai toya baja yang amat dasyat. Bagus sang guru mengelak dan bertanding lagi. Betapapun hosyo ini kagum dan cikoan membalas, kepiting mulai berdatangan namun dengan senjata di tangan itu ia menghalau. Tangan kiri cikoan juga mengibas dan ratusan kepiting terlempar. Meta pemuda yang tinggal sebelah ini berapi-api. Dia merasa kiut-miut pada matu kirinya yang pecah namun sebisanya ditahan. Kemarahan membuat tenaga berlebih. Dan ketika cikoan membentak dan mengeluarkan luitian tujit, sang hosyo menggeram karena dari dialah ilmu meringankan tubuh itu didapat si pemuda. Maka hosyo ini pun membentak dan mengeluarkan luitian tujit pula. Untuk sejenak mereka saling desak-mendesak sementara ribuan kepiting mengepung. Mereka berjaga-jaga dan berkali-kali bengkong berusaha melempar muridnya ke tengah-tengah namun cikoan selalu waspada. Dengan ikat pinggang yang lurus kaku terisi sinkang itulah dia melempar tubuh berjungkir balik, cambuk di tangan bengkong akhirnya meledak dan menjadi lurus kaku pula. Dan ketika hosyo itu memekik dan kini cambuk berubah menjadi semacam toya panjang, jauh lebih panjang daripada ikat pinggang di tangan cikoan maka hosyo ini bergerak semakin cepat dan senjata panjang itu ternyata menjadi lebih berbahaya. Kering keraang. Luar biasa sekali. Ikat pinggang dan cambuk yang kini sudah sama-sama keras itu mengeluarkan bunyi seperti benda logam beradu. Bahkan bunga api pun berpijar. Dan ketika mereka sama-sama terhuyung karena sama-sama kuat, sebenarnya cikoan lebih kuat namun dia sudah terkuras lebih dulu ketika bertanding dengan penghou maka hosyo itu tertawa mengejek dan tangan kanannya mendorong. Des! Dua hok tesin kang bertemu. Cikoan tak mau kalah dan menangkis pukulan gurunya dengan pukulan yang sama pula. Masing-masing tergetar dan terdorong dua tindak. Dan ketika hosyo itu melotot dan cikoan juga mendolik, mereka sama-sama memiliki pukulan dari sumber yang sama pula. Maka penghou yang menonton menjadi tidak sabar. Dia ingin keluar tapi peristiwa di dalam jurang menghentikannya. Dia bimbang. Kalau dia keluar jangan-jangan guru dan murid itu bersatu lagi, dia dikeroyok. Dan ragu serta menahan marah teringat semua itu tiba-tiba. Penghou melihat enam bayangan terhoyung maju di belakang si hosyo. Waktu itu mereka masih bertanding seru dan cambuk di tangan bengkong hosyo tidak meledak-ledak lagi. Hosyo ini percuma menggerakkan ribuan kepitingnya kalau cikoan belum roboh. Dia ingin melempar dan menyiksa muridnya itu kalau cikoan roboh, melihat pemuda itu menggeliat dan menjeretik keroyok kepiting buasnya. Daging dan kulit pemuda itu bakal habis. Tapi karena cikoan berkali-kali memergunakan ikat pinggangnya untuk berjungkir balik menyelamatkan diri, lolos dan keluar lagi dari ribuan kepitingnya maka merubah gaya serangan menyuruh kepitingnya menonton hosyo ini menjadikan cambuk seperti besi panjang mirip toya di tangan cikoan menderu dan membabat dan cikoan menangkis. Dua senjata menjadi seperti logam baja ketika beradu dan memercikan bunga api. Dan ketika hosyo itu terus menyerang sementara cikoan juga membalas dan menangkis, melihat pula enam bayangan ini maka wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, girang. Mula-mula yang muncul adalah choaong. Kakek ini, seperti yang lain dihantam pukulan hosyo itu ketika sama-sama turun gunung. Mereka berhasil lolos dari ribuan orang Kang Ong ketika mendadak saja hosyo itu melakukan kecurangan. Bengkong, yang tidak percaya cikoan melempar kitab yang asli tahu-tahu menyerang dan menghantam tujuh siluman langit ini dengan cepat. Mereka waktu itu turun gunung tergesa-gesa dan pukulan atau serangan hosyo ini tentu saja tak diduga choaong dan lain-lain. Begitu licik dan cepatnya hosyo itu menyerang. Tapi karena dia juga kelelahan dan pertempuran dengan penghou di bawah jurang cukup menghabiskan tenaga, itulah yang membuat choaong dan kawan-kawan tidak tewas seketika maka Raja Ular dan teman-temannya ini marah bukan main. Mereka roboh dan terluka. Bukan tanpa maksud kalau hosyo ini merobohkan choaong dan kawan-kawan. Mereka itu adalah pembantu cikoan dan selama mereka itu masih di situ maka hosyo ini bakal terganggu. Dia yakin benar bahwa yang dilempar cikoan bukanlah butek cinkeng yang asli. Pemuda itu melempar kitab tiruan. Maka ketika dah merobohkan tujuh orang ini dan cikoan tentu saja kaget bukan main, meloncat dan berjungkir balik menjauhkan diri maka saat itulah hosyo itu berkata bahwa dia ingin kitab yang asli. Cikoan mendelik dan tertegun. Dan ketika gurunya bergerak dan mengeluarkan tiga kelereng kaca, berkilat dan memantulkan cahaya maka di saat itulah gurunya berkelebat dan menyerangnya, dielak dan mengejar dan tahu-tahu dua sinar menyilaukan menyambar mukanya. Cikoan baru kali itu melihat gurunya memiliki senjata rahasia aneh ini, dia terkejut. Dan ketika dia mengelak namun sinar ketiga meluncur, saat itu dia membuang muka ke belakang dan tentu saja tak sempat mengelak lagi maka matuk kirinya tiba-tiba meledak dan pecah dihantam pelor gelas ini. Aduh! Selanjutnya cikoan bergulingan dan marah bukan main kepada gurunya ini. Dia terluka karena benar-benar tak menyangka. Serangan gurunya itu cepat dan tak terduga-duga. Dan ketika di bawah gunung mereka akhirnya bertempur dan penghau datang, bersembunyi dan menonton di balik pohon maka selanjutnya guru dan murid itu sama-sama membalas dan memukul dan akhirnya enam bayangan yang terhuyung-huyung ini datang, di belakang bengkong hwasyu. Mula-mula yang muncul adalah choaong. Kakek inilah yang pertama kali dicurangi bengkong. Tongkat ularnya, yang menggigil dan gemetar di tangan tampak dicekal erat-erat dengan metu berapi. Tongkat itu dipakai untuk menahan tubuh yang tertatih-tatih. Lalu ketika muncul kwe ibu dan tongsi, juga si tok dan jin tau maka kwe ibu paling belakang dengan pakaian compang-camping. Jinmo telah lewas disambar ular tiga warna. Cikoan berseri-seri. Kehadiran enam gurunya yang masih dapat bergerak dan siap menyerang membuat dia bangkit semangat. Tadinya dia sudah bingung menghadapi gurunya yang kosen ini. Betapapun gurunya itu memiliki hokte sin keng yang ampuh. Maka ketika choaong dan lain-lain memberi isyarat, Cikoan membentak dan memutuskan sesuatu untuk mengakhiri pertandingan maka senjata gurunya tiba-tiba disambut ikat pinggang di tangan kanannya yang berubah lemas. Sabuk atau ikat pinggang itu tidak lurus kaku lagi, senjata ini menjadi lemas biasa untuk menangkap dan membelit, namun sin keng tentu saja sewaktu-waktu siap bekerja. Maka begitu choaong menyodok dan menusuk lambungnya, cambuk di tangan bengkong sudah berubah menjadi senjata keras maka secepat kilat Cikoan merubah gerakan dan sabuknya yang sudah lemas dan lentur memapak dan membelit. RRTTTT. Bengkong terkejut. Ujung senjatanya ditangkap dan tahu-tahu dibelit sabuk, ditarik. Dan ketika dia tentu saja juga mengerahkan tenaga dan menarik, membentak maka Cikoan menggerakkan tangan kirinya menghantar muka gurunya itu dengan hokte sin keng. Tak ada kesempatan lagi bagi hwasyo ini kecuali menangkis. Dia sudah ditahan muridnya dengan betotan sabuk itu, mengelak tak mungkin. Maka ketika dia mengeram dan menggerakkan tangan kirinya pula, menangkis maka dua hokte sin keng bertemu. Plak! Dua telapak tangan beradu. Cikoan mencengkeram dan Seng Hwasyo terbelalak. Seng murid rupanya hendak mengadu jiwa. Dan ketika ia tertawa dan mencengkeram pula, lima jari sudah saling bertaut untuk mendorong dan merobohkan. Maka saat itulah Cikoan berseru pada ke-enam gurunya. Sekarang, Seng Hwasyo kaget. Cho Aung dan kawan-kawan berada di belakangnya tanpa diketahui. Pertandingan yang demikian seru membuat Hwasyo ini tak mendengar. Dan ketika Cho Aung terkekeh dan melompat dengan tongkat tularnya, Kwe Ibu juga membentak dan menusukan sepuluh kuku beracunnya. Si Tok menggerakkan bandul tengkorak sementara Jintou dan Tongsi mengayun kapak dan tusuk konde. Kwe Ibu dengan rambutnya maka Hwasyo ini berteriak dan tak mungkin mengelak hujan serangan itu. Senjata dan tangannya dicengkeram Cikoan.